selamat menikmati kita sering menjumpai pengangguran intelektual dimana para sarjana-sarjana tidak tercover dalam dunia pekerjaan kenapa seperti ini? karena rata-rata dalam teori itu dikenal dengan istilah apa ya? sanglaritas apa sih? sanglaritas itu dimana mereka para mahasiswa yang lulus memiliki atau mempunyai mental buruh yang ingin menjadi pegawai di suatu perusahaan pengen menjadi pegawai swasta bahkan pengen menjadi pegawai negeri jadi mereka tidak mampu menciptakan lapangan kerja sendiri kecenderungannya adalah ikut orang lain maka dari itu pada kesempatan ini kita akan mengupas terkait dengan membangun jiwa kewirausahaan di tengah-tengah mahasiswa nah sebelum kita memasuki bagaimana sih cara mengalihkan konsen kita dari yang semula hanya apa itu menunggu lawan pekerjaan sehingga mampu menciptakan pekerjaan nah kita amati dan juga kita pahami dulu yang namanya arti kewirausahaan ataupun entrepreneur wirausaha itu berasal dari dua kata wira dan juga usaha berani usaha yakni upaya untuk memberikan sesuatu kegiatan kalau kita mendefinisikan secara utuh yakni suatu proses kegiatan yang memerlukan keberanian untuk memberdayakan potensi usaha yang dimiliki agar menghasilkan sesuatu yang menguntungkan ini bisa dikatakan definisi yang bersifat normatif gitu kan coba kita cek definisi para ahli gitu kan atau mungkin para nah menurut Ciputra siapa sih yang tidak kenal dengan yang namanya Ciputra sahabat-sahabat teman-teman semuanya bisa klik di google atau di youtube Ciputra gitu kan dalam filosofinya beliau mengutarakan bahwasannya yang namanya seorang entrepreneur atau kerausahaan yakni seseorang yang mampu merubah kotoran dan rongsokan menjadi sebuah emas jadi ini mindset seseorang bagaimana menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak bernilai menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat dan juga mempunyai nilai lebih sedangkan Suryana beliau mendefinisikan kerausahaan adalah orang yang selalu kreatif dan inovatif dalam setiap momen ini passwordnya adalah lakukan apa yang orang lain tidak lakukan kalau sekarang ini namanya adalah viral gitu kan melakukan sesuatu yang tidak lazim gitu kan ternyata disitulah yang perlu di underline ini kreatif dan juga inovatif nah ini sedangkan kalau menurut Bob Sadino ini agak mainstream ya kenapa beliau tidak apa menyukai atau mungkin kalau saya lebih mendefinisikan atau lebih mengamati karena beliau mengencampingkan yang namanya sarjana kalau mau kerausahaan tidak usah kuliah tidak usah menjadi sarjana itu omong kosong nah menurut beliau omong benar yakni action yang namanya kerausahaan itu ya action melakukan satu langkah lebih maju gitu kan jangan banyak berpikir fokus satu tujuan sukses nah mungkin sebagian orang tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bob Sadino tapi kenyataannya beliau Bob Sadino adalah pengusaha pertangian yang sukses tidak hanya di Indonesia nah kalau kita mencermati perkembangan apa ya kewirausahaan di Indonesia ini kalau saya mengutip Menteri Koperasi dan juga Usaha Kecil Menengah atau UKM Bapak Teten Mas Tuki beliau mengatakan rasio kewirausahaan di Indonesia ini masih rendah yakni sekitar 3,74% ini di bawah negara ASEAN kita contohkan Thailand itu jumlah wirausahanya sudah 4,2% Malaysia 4,7% Singapura 8,7% gitu kan nah saat ini parameter atau sebagian negara maju memiliki rasio di angka 20% up nah ini kan sangat apa luar biasa sekali gitu kan ya di Indonesia berada di level 3,74 terlepas daripada level yang rendah ini menurut saya juga kesempatan juga buat kita semuanya untuk mencari peluang atau memasuki peluang tersebut nah langsung saja ke konteks bagaimana sih memperoleh pendapatan secara mudah ya kalau dikatakan pendapatannya itu uang ya bagaimana caranya minimal ada 3 hal yang menurut saya sangat simple gitu kan perlu dicoba dan juga perlu dieksekusi sesuai dengan passionnya masing-masing yang pertama adalah memanfaatkan selisih harga karena adanya perbedaan tempat atau lokasi contoh di Blitar dan juga di Surabaya harga telur kalau di Blitar itu 15.000 per kilogram di Surabaya 20.000 per kilogram selisih harga ada 5.000 rupiah nah ini saya contohkan adalah hanya telur saja selisih harga 5.000 dikurangi cost recovery biaya operasional 2.500 itu contohnya saja keuntungan 2.500 per kilogram tinggal mengalihkan saja nah di Tulung Agung ke Malang di Tulung Agung ke Surabaya nah mungkin dari sektor apa UMKM makanan ringan bahkan souvenir itu juga bisa dicoba yakni apa memanfaatkan selisih harga karena adanya perbedaan tempat ataupun lokasi maka tidak iran jika para reseller itu mengambil dari jarak yang berbeda salah satunya adalah ada selisih harga nah itu adalah salah satu hal untuk mencari keuntungan nah ada juga karena perbedaan periode atau waktu nah ini biasanya juga kita bisa membeli dengan konsep aset itu kan investasi tanah itu kan ada lagi barang-barang yang dijual atau yang dibeli pada saat ini dan nanti akan kita jual di momen-momen spesial di momen-momen lebaran hari natal tahun baru dan itu latah gitu kan ambilnya tahun 2021 kemarin nah kita jual di tahun 2022 jadi selisih harga kalau kita kelola dengan baik maka juga akan menghasil yang sangat luar biasa sekali terus yang kedua adalah merubah bentuk nah yang dimaksud merubah bentuk itu bagaimana sih merubah bentuk disini contohnya kayu kalau kita jual gelondongan yaudah berkubik berapa cuma kalau kita rubah menjadi nilai plus menambah nilai contohnya kita buat sebagai mebel air meja almari maka kalau satu gelondong itu harganya 100 ribu atau 200 ribu ini nanti bisa menjadi 1 juta ataupun 2 juta ketela kalau kita masak kita godok yaudah akan menjadi makanan seperti itu tapi kalau kita apa olah dengan olahan yang lain kita potong tipis-tipis kita goreng kita potong yang baik akan menjadi gerimpik ketela yang spesial harganya yang semula cuma per kilo 2.500 contohnya ini bisa menjadi 15.000 menjadi 35.000 bahkan lebih itu contoh saja merubah bentuk yang menjual jasa ini berbasis skill kenapa saya bilang berbasis skill tadi saya bilang kayu menjadi mebel air ada lagi keterampilan yang lain yang sangat sederhana yakni menjual jasa terkait dengan setrika cuci baju dan lain sebagainya jasa laundry dan juga jasa pijat jasa potong rambut jasa pengetikan jasa rental jasa gai dan seterusnya itu adalah contoh-contoh bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat sederhana dengan jalan yang sederhana dan menjanjikan maka dari itu ini adalah mukotimah yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita mampu mendapatkan hasil mendapatkan income mendapatkan pendapatan di selas-sela rutinitas kita menjalani perkuliahan selamat menikmati